Banjir yang mengepung ibu kota memutus akses jalan ke sejumlah wilayah. Banjir yang terjadi di jalan Esparman-Grogol membuat arus lalu lintas menuju peluit tidak bisa dilewati. Selain merendam jalan utama, banjir juga merendam ratusan rumah warga. Sebagian warga bahkan belum dapat dievakuasi karena sulitnya proses evakuasi. Pemirsa laporan lengkapnya akan langsung disampaikan oleh Lolo Siregar dari kawasan Esparman-Grogol, Jakarta. Lolo, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Taufik, pemirsa dari pantauan kami di jalan Esparman. Tepatnya di depan Universitas Risakti Jakarta Barat, air masih menggenang hingga ketinggian 60 cm sampai 1,5 meter. Kondisi ini sudah berlangsung selama 3 hari, tepatnya sejak ibu kota Jakarta diguyur hujan deras tanpa henti. Banjir ini merupakan luapan air dari banjir kanal barat yang jebol siang tadi, serta gundukan sampah rumah tangga warga sekitarnya. Dan hingga saat ini warga di sekitar 10 kelurahan dari kelurahan Palmerah dan Grogol masih dalam proses menanti giliran untuk dievakuasi dari tim gabungan. Tim Kodim 03 Grogol Petamburan, tim SAR, serta petugas dari wali kota Jakarta Barat. Sejumlah fasilitas pemerintah dan fasilitas umum di sepanjang jalan Esparman ini tidak melakukan aktivitas. Contohnya saja salah satunya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang tidak melakukan aktivitasnya karena banjir masuk ke ruangan, sejumlah ruangan di kantor Kejaksaan. Sementara itu sejumlah perguruan tinggi negeri juga tidak melakukan aktivitas, serta sejumlah pusat perbelanjaan melakukan hal yang sama hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dan saat ini saya sudah bersama seorang mahasiswi yang baru saja mengevakuasi dirinya secara pribadi karena belum mendapatkan bantuan dari tim SAR. Nia Khoyri. Selamat sore, Nia. Selamat sore. Nia Khoyri itu sekitar selutut orang dewasa, tapi begitu jam 10 sampai jam 12 siang itu aku lihat sih sampai, udah sampai ke dada ya dada orang dewasa jadi ya cukup dalam juga dan cukup sulit juga untuk cari makanan dan segala macamnya. Oke waktu itu akhirnya memangnya belum ada pemberitahuan atau peringatan dari kelurahan, dari RT RW untuk segera mengevakuasi atau meninggalkan kos-kosannya? Kalau untuk pemberitahuan dari RT RW itu tempat itu nggak ada ya maksudnya kalau saya pribadi sih nggak ada, nggak tahu yang lainnya. Cuma kalau pemberitahuan dari keluarga mungkin televisi itu emang ada waspada ya untuk banjir di daerah sekitar Grogol gitu. Tapi kalau untuk RT RW sendiri sih nggak ada ya. Terus akhirnya bagaimana ceritanya Nia jalan dari ujung sana ke sini sendiri bagaimana? Awalnya sih nggak sendiri sih sama temen berdua, itu awalnya sih nekat ya karena ada beberapa broadcast message yang memberikan nomor timsar ya tapi begitu dihubungin sibuk-sibuk dan sibuk. Itu nggak sejam dua jam aku coba, aku coba sampai sore akhirnya aku karena orang tua juga udah panik di rumah akhirnya aku memutuskan untuk yaudah jalan aja gitu akhirnya tembus sampai ke sini. Sampai ke sini ya Nia, Nia kan sebagai mahasiswa ya sebagai generasi penerus bangsa, Nia tahu kan kalau banjir ini juga tidak bisa semerta-merta dihilangkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Nia sendiri sebagai warga yang ada di Jakarta, apa yang sudah Nia lakukan untuk menghindari banjir? Kalau menghindari... Ya pemirsa beberapa waktu lalu, ya pemirsa Anda bisa menyaksikan seperti inilah kondisi jalan Raya Esparman, masih banyak kendaraan yang mencoba untuk masuk ke sini. Dan beberapa waktu lalu, rekan saya Lianita Ruhyad menelusuri pemukiman penduduk di jalan Dr. Susilo, Jakarta Barat yang kita segera kembali ke studio bersama Taufik Imansyah. Taufik